Sekarang kita masuk di pelajaran kognitif Minggu lalu, kamu sudah belajar menulis dan menebalkan garis vertikal dan garis horizontal Nah, sekarang mesti ingatkan kembali ya Garis yang vertikal itu adalah yang dari atas ke bawah Dan garis horizontal itu dari samping kiri ke samping kanan Nah, yang ini garis vertikal dan yang ini garis horizontal Nah, sekarang kita masuk di garis zigzag Nah, misinda garis zigzag itu seperti apa? Garis zigzag itu yang seperti ini Nah, ini namanya garis zigzag Gak boleh putus-putusnya, gak boleh gini Gak boleh Harus dia terhubung Nah, nanti kamu di rumah menebalkan garis zigzag Yang rapi ya Oke?